Pemirsa Rona Bahagia terpancar dari jamaah KBIHU Multazam karena penantian panjang mereka untuk menuju Tanah Suci sebentar lagi akan terwujud. Setelah menginap semalam di Asrama Haji Sukolilo, calon jamaah haji dari KBIHU Multazam bersiap take-off menuju Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Alhamdulillahirrohbilalamin, segala puji hanya untuk Allah SWT. Ke-105 calon jamaah haji KBIHU Multazam dalam keadaan sehat dan siap diberangkatkan menuju ke Madinah melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sebelum berangkat, mereka tentu harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen perjalanan jamaah seperti paspor oleh petugas embarkasi. Dilanjutkan, penimbangan barang bawaan dan tas tenteng yang tidak boleh lebih dari 5 kg. Selanjutnya, pembagian living cost atau uang saku jamaah dalam bentuk uang real Arab Saudi untuk keperluan selama di Tanah Suci. Terakhir, jamaah dibagikan nomor kursi pesawat serta gelang penanda agar mudah mengenali satu dengan yang lainnya. Setelah semua paripurna, pada Rabu malam tepat pukul 9, calon jamaah haji klater 7 keluar dari asrama Sokolilo menuju Bandara Juanda. Setiba di Airpark, mereka langsung boarding untuk masuk ke dalam pesawat Saudi Arbian Airlines yang siap mengantar tamu Allah ke Baitullah. Bersama, ini mulai naik ke pesawat Arabia. Bersama, ini karam-karam berada di Bratang, ya karam dari Ngawi, Ngawi, piwar karam-karam. Ya, sesuai dengan nomor yang telah terkira di paspor, ya Bismillahirrahmanirrahim. Dari Surabaya, Tim Liputan melaporkan.